Intro Ya Pemirsa terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Kes Bank Pol Aceh Besar Bersama Komisi Dependent Pemilihan Aceh menggelar Sosialisasi Pemilu 2024 Bagi pemilih pemula dan perempuan yang digelar di Aula Dayah Ruhul Fatah, Kecamatan Slimum pada Minggu 8 Oktober 2023 Kepala Kes Bank Pol Aceh Besar Sofyan SH mengatakan kegiatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengapresiasi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang Melalui sosialisasi ini, Kepala Kes Bank Pol Aceh Besar Sofyan mengatakan kegiatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyongsong pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilih pemula dan perempuan tentang tata cara dan mekanisme pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta larangan-larangan yang berkaitan dengan pemilu Melalui kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Sofyan mengharapkan kepada seluruh pemilih pemula, khususnya seluruh peserta sosialisasi, untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak dan penuh tanggung jawab, serta pilihlah pemimpin yang tepat dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Aceh Besar Sofyan juga mengatakan selain itu, juga generasi milenial diperlukan semaksimal mungkin dalam menggerakkan langkah pemilih pemula guna menggunakan hak suaranya Sosialisasi yang berlangsung satu hari dengan peserta 300 orang Santri Dayah Ruhul Patayat Pemateri, KIP Aceh Besar, Saifullah SE, Anggota Panwasli Aceh Besar, Safriyadi Ibrahim, Fores dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar Hari ini kita melaksanakan solisasi pemilu untuk pemilih pemula dan perempuan yang dilaksanakan di Pasantren Ruhul Patayat Selimung Kita harapkan pemilih pemula mempunyai pemahaman yang sama akan hak sebagai pemilih kemudian bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran dari pemilih itu sendiri Ini hari merupakan acara pembukaan yang jumlah peserta sekitar 300-an orang yang insya Allah kita menargaikan seluruh hajib besar itu sekitar 2.000 peserta dari pemilih pemula dan perempuan Sementara itu, Camat Selimung Hassanuddin SAG mengharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk dapat mengikuti dengan penuh perhatian Sehingga nantinya pengetahuan yang diperoleh melalui kesempatan ini dapat menjadi pembelajaran terhadap pemilih pemula bagi Santri Dayah Ruhul Patayat Sosialisasi tersebut dihadiri pimpinan Dayah Ruhul Patayat, Camat Selimung dan Ramil Selimung, Polsek Selimung dan tokoh masyarakat setempat Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan